Pemirsa, dialog kita kembali lanjutkan. Tadi Pak Bustanil Arifin menyatakan bahwa permasalahan dalam pertanian adalah infrastruktur dan juga konversi lahan. Dan tentunya kedua hal itu saling mempengaruhi begitu ya. Ada juga masalah kelembagaan pertanian dan juga tata niaga pangan yang katanya disebut-sebut sebagai sumber masalah dalam pangan di Indonesia. Kalau bicara masalah kelembagaan pertanian, ini bagaimana Pak? Baik, ada beberapa entry point untuk memperkenalkan kelembagaan itu mulai dari yang formal sampai yang non-formal. Yang formal adalah struktur di Kementerian Pertanian sampai ke daerah keputusan-keputusan yang di pusat tidak dapat diimplementasikan di daerah itu kelembagaan sampai kepada penyuluhan. Dulu sebetulnya gak boleh lah ngomong dulu. Tapi boleh kalau baik bisa kita pelajari mungkin bisa. Betapa terstrukturnya ya organisasi petani sampai ada penyuluh yang memang bertugas untuk membina silikian kawasan. Nah sekarang itu tidak terstruktur. Apakah mungkin pertanyaannya tidak ada penyuluh? Ada. Penyuluh ada, di atas kertas ada, mahasiswa saya banyak yang jadi penyuluh. Tapi ada persoalan, betul kelembagaan memang, betul-betul kelembagaan. Ada persoalan yang inherent. Penyuluh kita itu sekarang milik Pemda. ya, jadi kalau ada instruksi kalau boleh disebutkan, apalagi kita memang sudah bukan negara sentralistis, tidak selamanya bisa dilaksanakan. Oke. Itu kelembagaan yang pertama. Yang kedua mulai dari kelompok tani. Apakah mungkin ada, tidak ada kelompok tani? Ada. Ada kelompok tani, mereka terima bansos, jangan lupa ya. Tapi, bahwa mereka betul-betul membantu petani, ada tempat bertanya memang, kalau memang ada masalah itu, tidak seperti itu. Baik. Jadi ada dan tiadalah sebetulnya ya. Sampai kepada kelembagaan yang kultural, kalau boleh saya sebutkan, kepada aturan-aturan main itu masuk kelembagaan juga, aturan non-formal juga. Nah sekarang, ada memang banyak petani maju, ada petani pelopor di lapangan, tapi ada juga memang petani yang hobi membuat kelompok-kelompok tani kan? Oke. Hanya untuk menampung hal-hal seperti itu. Ini, apa ya, ini nyata. Dan, memang tidak banyak. Tidak banyak. Tapi, kalau itu sampai menjadi, apa ya, menjadi norma, sehingga petani menjadi sangat tergantung pada bantuan, saya pikir itu sudah, sudah tidak benar juga. Oke. Jadi kelembagaan sebetulnya ada, tapi tidak berfungsi begitu ya? Ya. Karena memang konsentrasi setiap emda berbeda-beda. Apakah kemudian ketika Menteri Pertanian, atau misalnya Pemerintah Pusat menyatakan bahwa kita akan melakukan gerakan ini, gerakan ini, itu tidak akan dilakukan atau terhambat di daerah begitu? Ya. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi, apa, kita sudah mengubah mindset teman-teman di lapangan itu yang seharusnya mereka ujung tomba, akhirnya mereka menjadi bagian dari jaring-jaring birokrasi yang sebetulnya sudah bukan kepentingan masyarakat desa juga. Makanya kalau ini nanti kita bahas khusus yang berhubungan dengan undang-undang desa yang baru, di mana desa dapat uang 1 miliar ya, misalnya kan, saya pikir itu akan harus hati-hati membahasnya. Kalau kita salah arah, justru kita membuat ketergantungan yang lain. Petujuannya memang bahwa uang bisa berputar di desa. Jadi tadi, orang yang tadinya bergerak di bidang fungsional menjadi struktural begitu, jaring-jaring birokrasi begitu, menurut Anda begitu ya. Oke, masalah tata niaga pangan ini terkait masalah pembentukan harga saja atau memang ada di lebih dalam dari itu Pak? Tata niaga itu yang sekarang sedang diawasi oleh KPPU. Kita punya lembaga negara yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mereka mengawasi apakah transaksi itu sudah fair. Karena mereka mengawasi persaingan usaha. Karena persaingan usaha sudah pasti ke struktur. Karena struktur sudah pasti ke pembentukan harga. Jadi, hipotesisnya kalau dua orang membentuk kekuatan dan bersekongkol itu sudah masuk kategori kartel kan. Termasuk baik dia membeli maupun menjual. Nah sekarang saya tadi sudah mencontohkan mengenai daging. Baik. Pak, kita ada informasi berupa grafis yang akan kami tampilkan. Impor produk petanian berdasarkan data tiga lembaga yakni Bulog, BPS, dan Bapenas untuk beras pada tahun 2011 impor mencapai 2,75 ton. Tahun 2012 1,5 juta ton dan tahun 2013 300 ribu ton. Untuk buah-buahan tahun 2011 yakni 735 juta dolar Amerika Serikat. 2012 848,6 juta dolar Amerika dan 2013 667,3 juta dolar Amerika. Dan berikutnya untuk sayuran pada 2011 impor mencapai 443 juta dolar Amerika Serikat. 2012 679,5 juta dolar Amerika dan di 2013 640,76 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan impor daging di 2011 seperti tadi disempat di Singung di Kuala Pabustanul begitu mencapai 102,9 ribu ton. 2012 40,3 ribu ton dan di 2013 sebesar 55,8 ribu ton. Ya ini masalah industri atau artinya kegiatan importasi dari luar negeri ke Indonesia lalu dihubungkan dengan kelembagaan tadi Anda sempat menyinggung masalah kartel begitu ya. Satu sisi memang kita tidak masalah infrastruktur masalah lahan ada masalah lalu dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang kemudian memanfaatkan celah impor jadi mungkin impor menjadi lahan basah untuk mereka begitu ya Pak. Ini KPPU sendiri seperti apa? Sampai saat ini kinerjanya seperti apa Pak? KPPU itu tidak mampu menjaring hal-hal yang Anda sebutkan tadi paling top yang bisa mereka bisa jaring itu apabila ada indikasi terhadap pembentukan harga yang tidak normal atau abnormal karena untuk masuk jauh bahwa ada bukti tertulis mengenai persekongkolan kan gak mungkin jadi KPPU mampu menjaring indikasi-indikasi saja tapi ketika dibawa ke ranah hukum itu kan gak semuanya bisa dibuktikan sehingga KPPU itu saya kasihan juga ya seandainya KPPU itu memiliki kewenangan seperti KPK misalnya bisa menyadap bisa mantau mungkin ceritanya bisa lain saya mendengar memang mereka sedang berusaha untuk memperbaiki untuk merevisi undang-undang 599 yang sudah berumur cukup lama itu tadi kita contohkan daging ya kan logikanya mengapa harga daging naik terus nah kalau logika sederhana oh karena supply-nya berkurang sehingga dia naik supply-nya ternyata bisa terpenuhi gitu ya impor ditambah impor ditambah makanya tahun 2013 naik tadi 2014 kemungkinan naik lagi mungkin bisa 100 ribu jadi kalau diangkakan itu ya mungkin bisa 600-an ya padahal sebelumnya turun terus naik lagi nah kan logikanya kalau supply berlimpah banyak harga turun dong kok tidak gitu harga masih di nah itulah ada persoalan karena memang segmentasi dari pasar daging berbeda daging segar daging beku dan daging tetelan itu kan nah sekarang pembentukan harganya dimana rupanya tidak semudah itu kalau Anda menjadi importir lalu Anda tidak memiliki jaringan di pengecer Anda bisa masuk ke pasar itu tidak semudah itu Anda ingat misalnya waktu tempoh hari bulog pernah mengimpor daging beku ternyata juga sulit dipasarkan masuk ke pasar tradisional kan nah disitulah mulai sehubungkan dengan struktur pasar apakah ini terjadi di laging tidak juga terjadi di hampir semua komunitas panggara gelai gelai gula gula kita belum bahas ya gula itu banyak sekali kita fokus lima aja dulu yang lain kita memang surplus seperti kelapa sawit minyak sawit pangan juga mungkin ada masalah apa di gula klasik itu tidak selesai saya tanya pada teman-teman pelaku kepada pejabat apa tidak bisa diselesaikan sebetulnya mereka paham persoalannya tapi memang mungkin terlalu kusut dimulai dari di hulu produktivitasnya begitu-begitu saja lahan juga lahan tebu juga mungkin semakin berkurang laporansi nambah 400an ribu tapi kan persoalannya itu rendemen istilahnya rendemennya bahasa Belanda jadi kandungan gula di dalam tebu itu disebut rendemen kita yang gak naik-naik ada dualisme kalau yang tebu swasta tebu perusahaan-perusahaan besar di Lampung banyak perusahaan besar dia bisa tinggi rendemennya tapi tebu PTP perusahaan negara kita itu rendah nah apa-apa persoalannya saya katakan di hulu juga ada persoalan dimulai di rusak ini sampai ke industri sampai ke tata niaganya itu tadi ya struktur pasangnya sampai kepada mesin-mesin kita belum bahas mesin-mesin di PTP itu ritual itu yang harus jangan-jangan dari zaman Belanda dulu ya memang memang betul nah kita kan apakah solusinya tidak ada mereka sudah tahu kok harus ada modernisasi harus ada tapi memang tidak semudah yang kita duga gitu setelah eksekusi tidak semudah seperti yang kita bahas sekarang baik kita akan jeda lagi nanti dan tentunya kita akan kembali dengan salah satu subtopik kita mengenai kartel dan kegagalan negara ini masih dalam tata niaga dan juga struktur pasar dan berbesar tetaplah bersama kami selamat menikmati